Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Dennis Hidayat Sumadilaga, mengatakan bahwa sebanyak 47 tower rumah rusun aparatur sipil negara di Ibukota Nusantara, target beres dibangun pada Desember 2024. Rinciannya, setiap tower terdiri dari 60 unit dengan masing-masing unit terdiri dari 3 kamar. Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menjelaskan, bagi ASN yang sudah berkeluarga akan mendapati 1 unit rusun. Di sisi lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Abdullah Azor Anas, mengungkapkan bahwa pemindahan ASN ke IKN masih menunggu kepastian ekosistem prasarana serta penugasan dari Presiden Joko Widodo. Padahal awalnya, pemerintah berencana memindahkan ASN ke IKN pada September 2024 ini. Terima kasih telah menonton!